Pofil Pratama Arhan resmi bergabung ke Klub Liga 1 Korea Selatan, Suwon FC usai lepas Tokyo Verde. Pratama Arhan pemain timnas Indonesia itu melanjut karirnya dengan bergabung ke klub level tertinggi Korea Selatan. Suwon FC kepastian itu dikonfirmasi langsung oleh Suwon FC kepastian ini mereka mengumumkan kedatangan Pratama Arhan melalui berbagai media sosial. Suwon FC bahkan tampak sangat bangga dengan kedatangan Pratama Arhan. Dalam pernyataan resmi mereka Suwon juga mengungkapkan bagaimana Arhan yang saat ini tengah membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Sementara agen Pratama Arhan, Dusan Bogdanovic juga sempat memberikan bocoran klub baru kliennya. Saat itu ia hanya memastikan Arhan tetap main di luar negeri. Dengan Korea menjadi salah satu destinasi yang bisa ditujunya, kini rumor tersebut sudah menjadi kenyataan di Suwon FC, Suwon FC, Pratama Arhan akan satu tim dengan Lee Sungwoo, ex wonder kid Korea yang pernah jadi bagian penting tim senior Korea. Suwon FC merasa terhormat bisa bergabung dengan Pratama Arhan. Sekali lagi klub yang identik dengan merah dan biru itu mengucapkan selamat datang ke pat ex PSIS Semarang itu, Suwon FC adalah klub profesional ketiga yang dibela Pratama Arhan. Pemain asal Blora, Jawa Tengah itu pernah membela PSIS Semarang dan Tokyo Verde. Pratama Arhan didatangkan secara gratis karena bersama klub sebelumnya, Tokyo Verde sudah habis kontrak per awal Januari 2024, selama dua tahun di sana. Pratama Arhan hanya empat kali tampil di seluruh kompetisi. Karena itu, Pratama Arhan kini pindah ke Korea Selatan demi mengembalikan karir sepakbolanya yang terpuruk di level klub, Suwon FC sendiri bukanlah tim Semarangan yang mana kini mentas di kasta teratas Liga Korea Selatan. Sekarang harapannya bersama Suwon FC karir sepakbola Pratama Arhan berkembang pesat. Pratama Arhan Alif Rifai, ia lahir pada tanggal 21 Desember 2001, Sido Mulyo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, penampilannya yang memukau di kejuaraan IFF 2020 bersama tim Nas Indonesia membuatnya meraih penghargaan pemain muda terbaik, bahkan Arhan melanjutkan perguruan tingginya di Universitas Dianuswantoro dengan jurusan Ekonomi Manajemen. Meski usia Pratama Arhan masih tergolong muda, tetapi karirnya di dunia sepakbola sudah cukup panjang, perjalanan karir Pratama Arhan benar-benar dimulai saat debut menjadi tim utama untuk PSIS Semarang di Piala Menpora tahun 2021, di tahun 2021. Arhan mendapat panggilan untuk bergabung dengan tim Nas Senior Indonesia, kemudian tampil dalam pertandingan persahabatan melawan Afganistan tahun 2021 di Dubai, Arhan dikenal dengan kemampuan lemparan ke dalam dengan jarak jauh, ia biasa bermain di. Back kiri tetapi juga bisa bermain sebagai back sayap, back kanan maupun gelandang, sehingga banyak yang memujinya karena kemampuan mencetak gol jarak jauhnya.